Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini kita akan update jalan menuju air terjun terlundung Ini saya arah dari preken sudah berada di depan Taman Ganjara Menuju arah Mojosari Dan untuk kendaraannya harus di crosscheck ya Sebelum perwisata atau menuju ke air terjun terlundung Karena kita akan melalui jalannya menanjak dan juga menurun Jadi pastikan kendaraan dalam kondisi fit baik mesin atau bahkan rimnya Nah disini kita belok ke kiri dan di depan tidak ada larangan Untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk memasuki jalan ini Artinya aman dan di depan ini juga tidak ada Artinya mobil atau bahkan sepeda motor juga bisa Melalui jalan cor yang baru ini menuju air terjun terlundung Jadi info hari ini untuk sepeda motor atau bahkan mobil Bisa melalui jalan cor menuju air terjun terlundung Nah siapa nih diantara teman-teman semua yang sudah menantikan jalan ini Bisa dilalui baik sepeda motor atau bahkan mobil Bisa komen di kolom komentar Dan siapa diantara teman-teman yang sudah melalui jalan baru ini Juga bisa berbagi pengalaman di kolom komentar Selain menginfokan daerah di sekitaran daerah trawas Saya juga mereviewkan daerah Mojokerto lain Seperti pacet Mojosari Gondang Belanggu Teman-teman juga bisa menonton secara keseluruhan review dari channel ini Membahas mengenai wisata kuliner kafe penginapan Di sekitaran daerah Mojokerto di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto Tetapi saya sedang memfokuskan bukan hanya Mojokerto Empat daerah lain yaitu Situarjo, Batu Malang dan juga Pasuruan Jadi totalnya ada lima daerah Mojokerto Terlebih lagi yaitu pacet trawas, Situarjo, Pasuruan, Batu Malang Jadi teman-teman bisa mempelajari keseluruhan review mengenai wisata kafe kuliner penginapan Di setiap daerah yang sudah saya sebutkan di masing-masing daerah Seperti teman-teman mencari daerah Pasuruan Berarti menontonnya di playlist wisata dan tempat nongkrong Pasuruan Begitupun daerah Mojokerto di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto Barangkali teman-teman ingin request di antara lima daerah tersebut Bisa mencantumkannya di kolom komentar Insya Allah saat saya ada waktu longkar akan saya revieukan Mulai dari rute jalan sampai review lengkap lokasinya Nah di depan ini adalah pintu masuk dari air terjundul-ndung Dan terlihat juga ada mobil yang sudah sampai di pintu masuk tersebut Oke info hari ini intinya bisa dilalui sepeda motor atau bahkan mobil Menuju air terjundul-ndung Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih